hai 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 teman-teman assalamualaikum balik lagi di channel ku Shannon plan channel yang membahas seputar tanaman hias nah untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya dan untuk yang sudah subscribe aku ucapkan terima kasih ya teman-teman nah di video kali ini aku akan meng-unboxing tanaman anggrekku anggrek dendrobium jenisnya yang tiga hari lalu aku beli secara online ini aku beli di salah satu marketplace toko oranye ya teman-teman jadi itu anggrek dendrobium jenisnya yang ini iya nah ini packingnya seperti ini packingnya cukup aman Hai nah ini juga dibungkus kertas seperti ini supaya daunnya dan bunganya tidak rusak ya teman-teman oke ini plannya bagus ini mini ya teman-teman jenis mini nah ini ada ID nya ini ada ID nya itu dendrobium yaya ya teman-teman nah ini bagian bunganya dipakai dacron seperti ini agar lebih aman jadi supaya sih kenop dan bunganya itu tidak rontok ya teman-teman nah ini spike nya itu ada dua nah ini warna bunganya cantik banget ya ini jenis mini ya teman-teman jadi pohonnya itu udah dewasa tapi dia nggak bakalan bisa tumbuh tinggi dan besar gitu enggak ya jadi cuman sebesar ini aja nah ini ada tunas barunya plannya sehat ya Nah oke aku akan cek bagian akarnya nah ini bagian akarnya juga cukup bagus ini media tanam sebelumnya si selernya itu pakai arang sama koko chip ya Nah ini aku simpen dulu kita cek pakai yang satu lagi ini juga sama jenisnya jenis mini jadi kadang ada seller yang nggak dilapis kayak gini ya teman-teman tapi ini packingnya cukup bagus nah ini juga masih kenop yang ini tuh jenisnya baby happy holiday jadi ini jenis mini juga nah ini id-nya aku copotin dulu si id-nya ini ada nama aku disini nah bunganya seperti ini ya teman-teman nih ini kan belum berbunga tapi contoh bunganya seperti di atas ini kita cek dulu bagian akarnya nah ini juga akarnya cukup bagus tapi untuk yang ini si media tanamnya itu dia pakainya pakai secacah ya dan juga koko chip nah ini bagian akarnya bagus Hai ini ada satu daun yang divide aku buang aja karena kalau daun kayak gini tuh udah nggak bermanfaat ya dia juga udah rusak Hai jadi mau aku buang nah ini spiknya bunganya cuma ada satu tapi ini ada bekas bunganya di sini jadi ini tuh plennya tuh udah dewasa ya teman-teman cuma dia tuh mini gitu dan kenapa aku suka dendrobium mini karena kebunku itu kan kecil jadi dia tidak terlalu makan tempat gitu ya terus sih bunganya tuh lucu banget gitu mini-mini gitu nah ini langsung aja mau aku tanam seperti biasa semua anggrek-anggrekku itu disini pakainya media tanam arang dan juga koko chip ya teman-teman tapi kalau misalkan ada anggrek-anggrek tertentu yang butuh kelembaban cukup tinggi seperti anggrek bulan itu aku selipin sedikit emus putih nah ini media tanam sebelumnya ini dia pakai koko chip Nah aku tanam aja nah disini juga aku sama pakai koko chip aku mix dengan arang jadi kenapa aku pakai koko chip dan juga arang soalnya di tempatku ini tempat dataran tinggi ya teman-teman jadi supaya si akarnya itu tidak terlalu lama lembab ya jadi kalau pakai seperti mus hitam atau mus putih itu terlalu lembab dan lama keringnya ya teman-teman beda dengan di greenhouse kayak gitu kan disana ada semacam kipas gitu jadi sirkulasi udaranya juga bagus tapi kalau di aku ini ini jadi pakai yang apa pakai media tanam kayak gini supaya dia tidak banyak menyimpan air nah ini udah jadi ya teman-teman jadi si akar agretnya itu harus muncul ke permukaan kayak gini supaya bisa bernafas jadi jangan ditimbun semuanya ya Nah ini ini id-nya aku pasang jadi teman-teman kalau beli online itu sebisa mungkin id-nya itu disisipkan kayak gini ya supaya nanti enggak bingung temen-temen Nah aku tanam yang satunya lagi ini juga sama media tanamnya dia disana pakai arang nah dan untuk cara penanamannya itu tolong diperhatiin ya teman-teman nah teman-teman bisa lihat di sini kan ada tunasnya jadi tunasnya itu di bagian depan agak jadi kita tanamnya agak bagian kebelakang supaya nanti kalau tunasnya tumbuh dia akan maju ke depan kesini jadi kalau teman-teman nanamnya di tengah nanti si tunas barunya itu akan tumpah-tumpah ke luar pot gitu jadi kalau kita nanamnya agak ke belakang nanti si tunasnya tumbuh itu masih di dalam pot gitu posisinya ya teman-teman jadi kadang banyak pecinta angrek tuh yang salah menanamnya jadi bukan salah ya teman-teman agak kurang tepat gitu nah jadi dilihat dulu bagian tunasnya nah untuk yang si satu lagi itu baby happy holiday itu itu kan belum kelihatan tunasnya ya jadi aku tanamnya tuh masih random gitu di tengah-tengah nanti kalau misalkan udah ada muncul tunas eh nanti biasanya aku reporting lagi nah ini id-nya dendrobium yaya nah udah deh selesai nah seperti ini nah untuk pertama-tama itu proses adaptasi kita simpan dulu di tempat yang teduh ya teman-teman kita bisa spray pagi dan sore jadi jangan langsung disimpan di tempat yang panas ini bu warna bunganya cantik banget perpaduan antara warna putih dan juga ungu nah ini aku simpan di bawah naungan seperti ini jadi ini tuh hanya terkena sinar matahari pagi dari jam 7 sampai dengan jam 8 pagi nah ini aku sekitar jam 7 pagi ya teman-teman aku spray biasanya aku spray itu di pagi dan sore hari dari jam pagi jam 7 sore itu jam 5 sore ya teman-teman jadi katanya di jam-jam seperti itu si stomatanya itu membuka jadi dia bisa menyerap nutrisi secara maksimal jadi disini aku spray pakai pupuk POC yang dicampur dengan air untuk teman-teman yang pengen tahu cara aku ngebuat pupuknya ada di video sebelumnya ya teman-teman ini aku spray aja semuanya ini juga sama ya teman-teman ada yang seedling ada yang remaja jadi aku campur aja disini nah ini aku tempel di papan pakis kayak gini tapi nggak aku gantung ya teman-teman aku simpan di dalam pot supaya lebih lebih menjaga kelembaban aja karena di umur seedling kayak gitu dia butuh kelembaban yang cukup ya jadi jangan sampai kering nah ini dia udah ada tunas baru ini juga udah menumbuhkan akar baru kayak ini tuh baru sekitar satu minggu lebih ya di rumahku tapi perkembangannya cukup bagus karena dia terkena sinar matahari pagi teman-teman oke cukup sekian dulu video dari aku ya teman-teman aku ingetin lagi untuk yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribenya ya teman-teman terima kasih sampai jumpa selamat menikmati